Gimana sih waktu itu kita bisa sampai 10.000 subscriber? Yang nerusin 80%. 35 juta kayaknya nyampe ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami Tim Jompol 77. Saya Excel dan pastinya dengan Pak Tito. Halo. Nah, di video ini kita akan bahas gimana sih caranya buat dapetin subscriber yang banyak. Yang kita tahu dari aplikasi TF Kostik sudah ada channel yang sampai 200 subscriber. Bahkan ada yang sampai tembus 450 subscriber. Dan ini aplikasi masih baru ya Pak ya? Masih baru banget. Nah, kasih teman-teman mau juga punya subscriber sebanyak mereka. Kita langsung saja tanya. Pak Tito, ada nggak sih Pak cara cepatnya buat banyakin subscriber? Gimana sih Pak tipsnya? Oke, kalau cara cepat sih terus terang nggak ada ya. Nggak mungkin lah ada cara cepat. Tapi kalau tips, ada. Nah, ini untuk tipsnya malahkan saya akan ceritain langsung aja pengalamannya Jompol 77. Gimana sih waktu itu kita bisa sampai 10 ribu subscriber? Nah, ini mau dengernya dari bagian yang menariknya dulu, yang enak-enaknya dulu, atau bagian yang buruknya dulu nih? Pasti teman-teman maunya yang enak-enak dulu ya. Kita mau enak-enak aja Pak. Oke, jadi gini. Waktu itu kan akun Jompol ini kita sambungin ke MQL5. Begitu kita sambungin ke MQL5, memang portfolio kita disana langsung nomor 1. Otomatis langsung ada aja orang yang subscribe setiap harinya kan. Begitu orang mulai subscribe, itu kita biarkan signal kita secara free malahan. Jadi masih gratis tuh. Dan kita sengaja biarkan gratis selama 2 bulan. Loh, kalau kayak gitu nggak sayang apa Pak. 2 bulan kan mereka bisa langsung bayar. Betul kalau pemikirannya seperti itu. Tapi itu pola pikir yang salah kalau saya bilang. Orang kan cuma mikirnya kan, wih gila nih udah ada 100 subscriber. 100 subscriber kalau pada bayar semua, saya harusnya udah dapat berapa. Begitu kan pasti pikirannya kan. Nah, sementara yang harusnya orang pikir adalah, ini dari 100 subscriber, kalau saya pasang harga sekarang, berapa banyak yang akan hilang? Berapa banyak yang nggak akan rusin pembayaran? Berarti berapa besar potensi kerugiannya? Harusnya mikirnya seperti itu. Itulah kenapa kita waktu itu bikin 2 bulan gratisnya. Kenapa 2 bulan? Teorinya begini, kalau kita kasih sesuatu yang free selama 1 bulan, maka konversinya itu kurang lebih ada di 10-15%. Contohnya gini lah, contoh konkretnya nih. Tahu Spotify kan? Spotify, Netflix gitu kan. Mereka kasih free langganannya, selama 1 bulan, trial. Dengan asumsinya tadi nih, setelah 1 bulan, maka orang-orang yang akan meneruskan pembayaran itu 10-15%-nya, dari total yang udah pada nyoba. Berangkat dari teori itulah, kita sengaja bikin 2 bulan. Dengan hitungan, kalau 1 bulan saya bisa dapat 15%, 2 bulan asumsinya dapat 30% dong. Betul ya? Gitu. Nah, kita beneran lakuin tuh. Kita jalanin 2 bulan, setelah 2 bulan itu kita sampai 2.600 subscribernya. Setelah 2.600, kita mulai pasang harga. Pasang harga minimum waktu itu kita 21 dolar. Begitu kita pasang harga 21 dolar, tebak subscriber kita, berapa banyak yang terusin? Ya, kalau dari teori ya paling 30% sih. 30% ya, kalau tadi hitungan teorinya ya. Yang terusin 80%. Jadi dari 2.600, itu yang tetap berlangganan ada 2.000. Sekitar 2.000-an. Dan tambah lagi, setelah itu kita di-interview, diwawancara oleh si MKL-5. Jadi kita satu-satunya signal provider yang pernah diwawancara oleh MKL-5. Impact-nya apa sih? Diwawancara ini kan sebenarnya secara nggak langsung mereka mempromosikan kita, kan? Nah, begitu kita diwawancara, begitu kita dipromosikan, seketika itu juga, wah, pertumbuhan subscriber kita pesat banget. Melejit. Bener-bener melejit. Makanya sampai tembus 10.000 subscribernya. Nah, hal yang sama waktu itu terjadi waktu kita di ASKAP. Di ASKAP itu kita waktu itu baru join, karena mereka promosikan kita ya, dalam 2 hari aja itu subscriber kita langsung 700. 700 dalam 2 hari. Dan beberapa hari ke depannya tembus 1.000. Balik lagi, karena dipromosikan. Itulah pelajaran yang kita petik. Makanya kenapa kali ini di TFKOSIK, signal yang bagus, analis yang bagus, akan kita promosikan. Karena kita, ya, basically kita mau semakin banyak orang di luar sana yang merasakan apa yang dulu kita pernah rasakan. Tapi, untuk mencapai step itu, pastinya pertama butuh portfolio dulu. Dan yang kedua, portfolio-nya harus konsisten dulu. Bener dong? Bener-bener. Nah, terus kalau misalkan untuk mencapai tahap seperti itu, nah ini butuh waktu berapa lama, Pak? Kalau waktu berapa lama, ini ada contoh konkretnya malahan nih. Ini kita bisa lihat sendiri, di MKL5 ada satu signal provider yang subscribernya udah 100. Kita lihat di sini periodenya 8 minggu. Yang berarti 2 bulan ya. 2 bulan aja subscribernya udah 100. Nice dong. Asik dong. Kalau kita pikir, kenapa sih orang dalam 2 bulan aja langsung pada mau subscribe? Saya akan tanya balik. Untuk 2 bulan, profit konsisten di forex gampang atau susah? Wah, susah. Susah, kan? Itulah sebabnya, portfolio 2 bulan aja, itu subscriber akan mulai berdatangan sudah. Gitu loh. Dan kalau kita berkaca lagi yang ada di dalam TF KOSIK, ini yang tadi subscribernya tembus 450 ya. 450 subscriber itu portfolio-nya 3 bulan. Sesignifikan itulah perbedaannya. 2 bulan portfolio, orang mulai berdatangan. 3 bulan, mulai banjir. Bener dong? Dan itu juga yang 450 ini itu belum dipromosikan ya, Pak? Belum. Sama sekali belum kita promosikan ini. Oke. Nah, terus kalau misalkan sudah banyak nih subscribernya seperti channel tersebut, meningkatkannya itu gimana, Pak? Nah, kalau untuk meningkatkan subscriber, ini sekaligus saya bahas aja nih soal bagian buruknya dari pengalaman kita. Iya kan? Jadi waktu itu kita juga pengennya kan, wah, buru-buru tambah banyak subscribernya. Udah nyampe 10 ribu, pengen lebih. Biasalah. Semua orang kan greedy, pengen cepat kaya ya, intinya ya. Bener kan? Apa sih yang kita lakukan waktu itu? Kita pikirnya begini. Oh, kalau semakin kita perbanyak signalnya, pasti copy-er akan semakin banyak juga nih. Betul kan? Teman-teman juga pasti banyak yang mikir seperti itu kan? Dan itu yang kita lakukan. Kita waktu itu kan biasanya itu kita cuma kasih 1-3 signal dalam satu hari. Iya kan? Sejak kita berpikiran, oh, perbanyak aja signalnya. Kita mulai kasih 5-8 signal dalam satu hari. Yang ternyata itu malah menjadi bumerang buat kita. Kenapa bumerang? Karena gini, 5-8 signal itu kan udah bukan gaya kita lagi. Gaya kita yang normal, yang semestinya, itu hanya memang trading 1-3 kali dalam sehari. Iya kan? Lalu kita, wah, mulai ini. Oh, ini nggak ada, kita adain. Misalkan di Ponsterling. Oke, ini kasih aja buy. Di Euro, ini kasih aja sell. Misalkan begitu ya. Sehingga bisa mencapai 5-8 signal tadi. Dan akhirnya, apa sih yang terjadi? Loss lah tradingannya. Loss lah signalnya. Itu pernah dalam satu kali kita kasih 7 signal, 6 loss. Satu doang itu yang profit. Satu doang yang profit. Ya otomatis kan subscribernya ya bubar lah ya. Orang mulai pada unsubscribe. Nggak cuma itu, ada yang lebih parah. Yang lebih parah ini kita udah ngasih signalnya dibanyakin. Loss signalnya, itu di saat yang bersamaan. Balik lagi karena pengen cepat kaya nih waktu itu. Signal kita yang tadinya harganya 21 dolar, kita naikin jadi 77 dolar. Tiga kali lipat. Eh tapi ini Pak, kenapa ini cuma 61,6 dolar ya Pak? Itu ada potongan 20% dari si platform provider. Oke, oke. Wah berarti kalau misalkan kita ambil contoh konkret deh, ini yang channel 450 subscriber ya. Nah terus kalau misalkan dibikin berbayar, ya kita ambil jeleknya deh 30% aja. Itu berubah yang mau berbayar. Jadi itu sekitar 130-an. 135 kayaknya, 135-an ya. Oke, nah itu 135 orang. Kalau misalkan satu orang itu berbayar 277 ribu, wah itu berarti sudah sekitar 30 jutaan ya Pak? 35 juta kayaknya nyampe ya. Wah itu per bulan lagi ya Pak? Dan ingat, itu belum kita promosikan. Dan yang paling enak, tanpa modal. Wah enak sekali itu Pak. Nah jadi kalau misalkan ya dikonglusikan ya, pertama ini kita mesti dapat portfolio yang bagus, sudah jelas. Betul. Oke, portfolio bagus. Yang kedua, ya kita juga harus konsisten sama trading style kita. Dan yang ketiga, ya jangan, sudah banyak subscribernya, jangan mau bikin senang subscriber, dia banyakin juga signalnya. Betul ya Pak? Dan keempat, jangan promosikan diri sendiri. Ini yang sebenarnya udah kita bahas di video copy trade. Dengan kita mempromosikan diri sendiri, tawarin ke teman, tetangga, saudara, keluarga, siapapun lah, kita tawar-tawarin, ini suatu hari akan jadi bumerang, suatu hari akan jadi beban mental. Yang intinya adalah, apapun yang akan mengganggu psikologis kita, jangan dilakuin. Itu aja. Oke, sudah berarti, ya tunggu apa lagi teman-teman? Jangan lupa untuk download aplikasinya sekarang juga, dan mulailah bangun portfolio Anda ya Pak ya? Ya, betul. Seperti itu, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, itu bisa langsung di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, turn on the notification, dan tunggu video kita selanjutnya. Salam. Bye. Sampai jumpa.